Baru dua pekan dibeli dan belum dipasang tanda motor kendaraan bermotor, satu sepeda motor jenis Sport Adventure yang diparkir di dalam rumah Raib di Kondol, Mali. Para pelaku beraksi malam hari dan merusak kunci pagar rumah. Dari rekaman kamera pengawas terlihat saat dua orang pria yang merupakan pencuri motor sedang berupaya membobol kunci gembok salah satu rumah di Jalan Duri Utara 3, Tambora, Jakarta Barat. Usai berhasil menjebol kunci gembok pagar, salah satu pelaku masuk ke dalam rumah tersebut dan merusak kunci stang motor jenis Sport Adventure yang tengah terparkir. Tak butuh waktu lama, motor yang baru dua pekan dibeli itu langsung dibawa kabur para pelaku. Menurut pemilik motor, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 4 dini hari dan baru diketahui pada pagi harinya oleh penghuni rumah. Menurut korban, motor tersebut belum sempat dipasang tanda nomor kendaraan bermotor atau nomor polisi karena saat kejadian, nomor polisinya belum dikirimkan oleh pihak dealer motor. Mas pagi-pagi, orang tua mau ke gereja, adik mau ke gereja, melihat motor dan nggak ada, gerbang juga udah buka. Oh berarti gemboknya di jebol atau bang? Gemboknya di jebol, ya nggak tahu di mobil, gimana caranya. Tapi gemboknya sih nggak ada barang upinya sih, nggak ada barang upinya sih. Nggak ada barang upi gemboknya di jebol atau gimana. Motor apa bang yang diambil? Motornya Honda CB150X, loh. Masih baru atau gimana? Masih baru. Ini belakangnya baru keluar. Oh berarti belum turun, belakangnya belum turun pelat ya bang ya, pas? Hilangan itu bang ya? Oh yang kayak gitu. Korban berharap dengan beredarnya bukti rekaman CCTV ini, para pelaku dapat segera diringkus. Dari Jakarta, Arief Budiman, Saputra, TV One, mengabarkan.